Jembatan Bujangga Sekitar 10 bulan tersebut, badan jalannya dinyatakan telah mengalami penurunan yang disebabkan banyaknya kendaraan roda 4 bermuatan di atas 8 ton masih menerobos jalan tersebut. Tak tinggal diam, hal ini pun kemudian ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brau dengan menurunkan kendaraan yang diperkenankan hanya maksimal 5 ton. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Brau Abdur Rahman Ulang mengatakan, Dilakukannya penurunan tonase kendaraan yang diperkenankan tersebut guna mengantisipasi titik-titik ruas jembatan Bujangga yang sudah mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat atau dirasakan dengan jelas oleh masyarakat yang melintas, mulai dari garis jalan yang tidak lagi lurus hingga gundukan jalan yang makin tinggi. Terlebih banyak mobil pick-up yang muatannya tidak dapat diukur secara jelas apakah memenuhi standar tonase atau tidak, juga masih banyak melalui jembatan Bujangga tersebut. Kedepannya dikatakan Abdur Rahman, selain penurunan tonase banyak hal yang akan dilakukan pihak Dinas Perhubungan yang akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan masyarakat sekitar guna menjaga umur jembatan Bujangga. Untuk beban tonase, jadi dari 8 ton menjadi 5 ton, ini dalam rangka untuk mengantisipasi karena ada beberapa titik di jembatan itu terjadi penurunan. Nah kita mengkhawatirkan nanti apabila tonase kandaraan ini tidak diturunkan, maka akan mempercepat terjadinya penurunan di beberapa titik yang ada di jembatan Bujangga. Dan yang berikutnya juga di ujung jalan seperti di Inhutani itu kan sudah terjadi penurunan, ada kemiringan sudah terjadi penurunan di pinggir. Dan kemudian juga di depan SPBU, depan SPBU itu juga terjadi penurunan. Nah itu yang kita khawatirkan juga karena belum ada turap yang menahan di sana. Jadi kita khawatir nanti ujung kiri kanan jalan itu malah duluan amblas. Seperti yang ada di depan hutan itu sendiri itu sudah cukup banyak terjadi penurunan di sana, kemudian terjadi kemiringan juga di sana. Kemarin sudah ditambal juga oleh Dinas Pekerjaan Umum. Nah tapi di sisi lain juga sudah mulai-mulai terjadi penurunan. Nah itu yang kita khawatirkan jangan sampai jembatan Bujangga ini belum sampai waktunya sudah amblas kembali. Nah itulah harapan-harapan kita minta juga dengan masyarakat Kabupaten Berau ini khususnya yang melintas di sana, yang membawa beban-beban itu kita harapkan jangan melintas di sana lah. Artinya mereka supaya dapat melewati jalan Sultan Agung. Jadi supaya jembatan Bujangga itu dapat kita jaga, dapat kita pelihara, dan supaya dapat berumur panjang. Terima kasih sudah menonton!